Pemirsa Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia di Dalian, Tiongkok memasuki hari terakhir. Kita langsung bergabung bersama Rudy Andanu dan jurukamera Rizky Febriandi dari Dalian, Tiongkok. Rudy, selamat pagi. Waktu Indonesia agenda penting, apa yang dibicarakan untuk hari ini, Rudy? Selamat pagi, Carlos, dan juga pemirsa di Indonesia. Di hari terakhir, Pertemuan Tahunan atau Annual Meeting of the New Champions ke-11 di Dalian, Tiongkok masih membahas soal teknologi, tapi khususnya bagaimana teknologi ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan judul The New Champions of Growth. Dalam diskusi yang sebetulnya saat ini sedang berlangsung, ada beberapa CEO atau tokoh-tokoh dari beberapa industri, di antaranya ada Aaron Omar dari AirAsia, dan juga ada Hu Weiwei dari Mobile Technology. Ini adalah seorang pemuda, bahkan seorang pemudi yang masih sangat muda, tapi sudah sangat sukses betulnya. Ada beberapa hal yang cukup menarik, bahkan juga tadi dikatakan oleh salah satu panelis, yaitu Catherine Woods, bahwa teknologi memang betul akan menciptakan sebuah lapangan kerja atau kesempatan-kesempatan baru. Tapi di sisi lain, contohnya di industri perbankan, ini akan menjadi tantangan atau ancaman tersendiri, seperti dengan adanya jasa atau sistem teknologi fintech, yang akan sangat mempengaruhi sistem jasa keuangan. Di sisi yang lain, ya ini di sisi transportasi, seperti yang tadi saya katakan dari Mobile Technology, di mana foundernya adalah seorang pemudi yang masih sangat muda, Hu Weiwei, mengatakan bahwa revolusi industri keempat, di mana secara definisi gamblang ini adalah tentang Internet of Things, Mobike justru telah mengaplikasikannya sejak lama, yakni dengan sebuah industri penyewaan sepeda yang saat ini sudah menjadi salah satu perusahaan penyewaan sepeda terbesar bahkan di dunia. Di beberapa kota besar di Cina, sudah ada banyak sekali penyewaan sepeda yang menggunakan teknologi Internet of Things ini, yakni dengan menggunakan aplikasi, terus membayar dengan sangat murah, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi yang murah, cepat, dan di mana saja. Bahkan ini bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang mungkin agak sedikit kesulitan untuk mencapai tempat-tempat yang sebetulnya tidak bisa diraih oleh kendaraan transportasi umum lainnya. Carlos. Baik, terima kasih Rudy Andano dan jurukamera Rizky Febriandi melaporkan langsung dari Dalian Tiongkok.